Pertanyaan saya, Bapak juga tidak menjawab, jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawabnya? Hmm, tiga sebalik, pang, 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 ya Guys, Alhamdulillah gue dapet endorsean nih ya, gue akan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang frusionis Ini produk asli lokal Indonesia, ya ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya Apa ini, Ben? Ini basreng, bakso goreng, ada tujuh varian rasa Hmm, bawa ong, gue dikasih semua dong, enak ya jadi youtuber ya, kata Basreng punya rasa, kita ngambil lacak ya guys, kalau nggak enak, gue bilang nggak enak nih Kalau enak, gue terusin ini, wonderful Indonesia, no, halal, halal, ada bepomnya juga nih Jangan sembarang, sobek dulu, sobekannya gampang, ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional Bisa buka, ih, ini kalau nggak habis bisa ditutup lagi, nah itu hijienis namanya, tau nggak? Bisa buka, ini basreng, basreng ini guys, baso goreng, ini gua kebagian yang rasa sambal iju, Nuh, sambal iju, iju, bener dia, sungai rahman rahir Hmm, ini bener-bener guys, gue minima udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesen, basreng punya rasa, hot and delicious, asli pedes banget, biar pas, ini pedesnya, langsung ya, nanti kalau di Youtube itu ada link untuk Shopee-nya, Kalau di sini, langsung nomor teleponnya, dan gitu aja jeng, gue mau nikmatin ini, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, youtuber air biasa yang satu saat, satu saat, satu saat, satu saat, dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin, panjang umur perjuangan merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit pengapus dosa, penampak pahala, sakit yang insya Allah segera disayatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin, ya rabbal, amin Oke guys, konten kita kali ini, masih di momen debat kemarin ya, wah ini, kalau belum siap jangan ikut debat, wah keren banget, Ganjar debatnya itu hari ini, ini salah satu momen dimana Ganjar ngegas Prabowo, kasih juga dilihat, soalnya di awal debat itu kan, Prabowo itu seolah-olah, seolah-olah ya, saya setuju dengan Pak Ganjar, Mas Ganjar, saya setuju dengan Mas Ganjar, sampai di awal itu, ada komentar dari gue ya, iya gak sih, kalian ngeliat gitu juga gak sih, gue sampe ngeliat gini, wah ini jangan-jangan Prabowo koalisi sama Ganjar, kan gitu, karena ada banyak-banyak persetujuan, gak tahunya dia akhirnya digas balik, mamam, bentar ya, dikira Ganjar, dikira Prabowo Ganjar bakal reda lembut sama dia, gak tahunya digas, gas kan Pak Ganjar, aduh, lanjut-lanjut, kita lihat ya videonya, ini momen asik ini, bismillahirrahmanirrahim, Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar, silahkan, saya senang sekali Pak Prabowo memantik saya, data saya tidak benar, ya dia bilang datanya gak benar, ini, 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 apa nih, Pak Ganjar bilang datanya gak benar, gak terima lah, ya kan, bantah data saya hari ini Pak, dan saya izinkan, kalau ada staff mau bantu, silahkan beri di sebelahnya, izinkan, Pak, Global Peace Index kita, menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun Pak, kalau mau diklosan, boleh, silahkan, saya, ini data umum, Global Peace Index, ini data umum, ini bukan data rahasia, ini data umum, Global, oh, pertahanan itu rahasia, gak semuanya rahasia, yang rahasia itu intelijen, nanti kita bahas itu, lewat ahli hukum, ya, ini, saya bawakan ini dari rumah, sampai dibawa dari rumah, kalau memang itu data rahasia, kok bisa Pak Ganjar tahu, kan, gitu, artinya, ini bukan data rahasia, gitu, ah, Bapak, ngelesnya begitu aja, gue kalau ngeliat orang ngeles itu, kalian belajar sama supir bajai, pinter ngelesnya itu, lanjut, jadi penurunan dan apa solusi? waktu habis, banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staff Bapak itu keliru, memberi masukan, banyak Bapak ada tak, mungkin keliru, dikira niat baik, kayaknya mau lembutin Ganjar, dilembutin Ganjar sama dia, tapi Prabowo ya begitu, di debat, lembutin, mungkin niat Bapak baik, gak taunya, di luar, yang kayak macan, di sini, mungkin niat Bapak baik, aduh Bapak, iya sih, gue sumpah, kemarin itu ngeliat Prabowo, yang setelah debat, terus bikin, di depan pendukungnya itu, apa, acara, terus ngomong, ngomong kasar begitu, gak ada orangnya, asli, kayak mamak komplek, doyanah ghibah, pas di debat begini, lanjut, udah lembut, digas sama Ganjar, Bapak tidak menjawab, sama sekali pertanyaan saya, begini debat, kemarin kalian ngomongin, SGI yang gak jelas, jawabnya sekalian kalian diem, begitu digas sama data, begini, itu data rahasia, rakyat bisa menilai bung, lanjut, saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertanyaan Anda ini, Anda pertanyaan saya, silahkan Anda bantah di sini, silahkan Anda bantah di sini, begitu Pak Ganjar, ya cocok, 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 jadi bukan cuma Anis yang ngegas Prabowo nih, sampai Ganjar-Ganjar nih, coba, ya memang begitu debat, kita udah kasih contoh tadi, debat Capres Amerika kan, ngaku dengaran demokrasi, debat nangis, gemes gue, lanjut, Bapak tidak mampu membantah, dan Bapak menjelaskan pesawat bekas, saya tidak pernah berbicara pesawat bekas, Bapak tidak mampu membantah, lalu berbicara pesawat bekas, nah waktu pesawat bekas itu kan Prabowo bilang begini nih, usia pakai pesawat Pak, yang penting itu usia pakai pesawat, kalau usia pakainya masih bisa, itu nggak apa-apa gitu Pak Pak, nah kalau pesawat aja Pak, ada usia pakai, gimana umur Bapak, usia Bapak, usia Bapak udah berapa, usia pakai Bapak itu udah 72 tahun, lebih ya, 72 tahun lebih Pak, kira-kira mau, berapa lama, dan kalau pesawat bekas itu rusak di atas, yang mati pilotnya, ya pilotnya aja tuh, tapi kalau presiden, rusak di atas, yang hancur se-Indonesia Pak ya, yang begini mau dipertahankan saya, lanjut, pertanyaan saya, Bapak juga tidak menjawab, jadi artinya sebenarnya, apa yang Bapak jawabnya, hmm, tiga sebalik, pang, 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 iya, kalau belum siap, jangan ikut cepat, nah, pengeluaran pertahanan, yang ada di Indonesia ini, sungguh-sungguh saya meragukan itu, karena data ini, kemudian Bapak tidak mampu, membantah di sini, hmm, bagus, ini begini debat, bagus baga nyar, iya, jangan debat akhlak-akhlakan, seranglah, supaya rakyat bisa menilai, ternyata Prabowo tidak mampu menjawab, empat tahun lebih, jadi Menteri Pertahanan, iya kan, iya kan, jama-pape, dia bukan calon menteri, dia sudah menteri, empat tahun lebih, lanjut, bahkan saya sudah memberikan, ruang terbuka, kalau ada staff yang, bisa membantu, silahkan berdiri di sini, staff saya, oh, Anda mau, hilang angkanya, silahkan naik ke sini, akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan, kalau Anda mau membantu, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup, saya siap, berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu, akan saya buktikan, kalau tidak siap, jangan debat, Bapak itu masuk ke situ, sudah sebagai Menteri Pertahanan, sudah empat tahun lebih, mestinya data itu dibantah, saya buktikan, oh, tidak bisa, saya tidak, saya tidak dikasih waktu, kalau tidak siap, jangan ikut debat, bukan masalah waktu, masing-masing debat itu, ya begitu, bilang saja, iya saya tidak bisa, begitu, jangan bilang, ngeles, gitu, tapi keren, ganjar kali ini keren, jadi Anda tidak fair, Anda minta, saya kasih penjelasan, yang begitu, rumit, enggak, enggak rumit, itu data global, emang tidak siap sih, bilang saja, tidak siap, begitu ya Pak ya, waktu saya terbatas, jadi, saya, oh, saya transparan, sudah debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok, kalau memang tidak siap, jangan berdebat, kalau mau siap, ya, persiapkanlah dengan baik debat itu, kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus, maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain, hmmm, bang 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 bang, nah, ini enggak perlu komentar netigen, kalau begini nih, iya, makin panas bentar para basernya, iya, iya benar, terus di luar bilang, waduh, bagi nangis nangis, alay, iya, kalau enggak siap, kalau debat aja enggak siap, ngapain jadi mau, jadi capres gitu, iya enggak sih, iya, faktor U guys, faktor U, bedanya posisi Ganjar Anis sama Prabowo, Ganjar sama Anis itu, dia ditanya kebijakan, dia jawab, 10 tahun kemarin, ya gimana, Ganjar Anis, 5 tahun kemarin gimana, dijelaskan, itu Anis dijelaskan, giliran dia ditanya, enggak bisa, saya enggak bisa, ngomong di luar, debatnya itu hari ini, debatnya hari ini, kalau enggak siap, jangan ikut debat, dan baca, nanti kita akan coba cari itu, videonya Prabowo, ngomongin soal pesawat, itu ya, pesawat bekas itu, oke, itu aja, gue Babeldo, youtuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya, wabila itaufiq walidaya, waribah walinaya, walaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, kalau pesawat aja ada batas usianya, usia pakai, kira-kira presiden ada batas usianya enggak Pak? Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak, memantik saya, data saya tidak benar, silakan bantah data saya hari ini Pak, dan saya izinkan, kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelahnya, izinkan, Pak, Global Peace Index kita, menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun Pak, kalau mau diklosak boleh, silakan, saya bawakan ini dari rumah, mengapa terjadi penurunan, dan apa solusi, waktu habis, banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin, tim Bapak, staf Bapak itu keliru, memberi, masukan, mohon tenang, maaf kali ini Bapak tidak menjawab, sama sekali pertanyaan saya, saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silakan Anda bantah di sini, Bapak tidak mampu membantah, dan Bapak menjelaskan pesawat bekas, saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya, Bapak juga tidak menjawab, jadi artinya sebenarnya, apa yang Bapak jawab, dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini, sungguh-sungguh saya meragukan itu, karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini, bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu, silakan berdiri di sini, staf saya, oh Anda mau, hilang angkanya silakan naik ke sini, akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan, kalau Anda mau membantu, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup, saya siap, berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan, saya butuh hari ini Bapak, satu, oh tidak bisa, saya tidak, saya tidak dikasih waktu, jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit, tapi waktu saya terbatas, jadi, saya, oh saya transparan, sudah, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok, kalau memang tidak siap, jangan berdebat, kalau mau siap, ya, persiapkanlah dengan baik debat itu, maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus, maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain, bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah guys, gue dapat endosan lagi kali ini, dari British Propolis, ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris, ini perusahaan lokal juga, dan ini sebetulnya, kita bantu teman kita, yang namanya mengasep tuh, nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya, ini Propolis untuk, khasiatnya itu untuk, meningkatkan imunitas, imunitas tubuh, ini kemen guys lagi rame-rame, masalah apa, penemuninya apa, apa, imunitas, obatnya ini, bukan di micin-micin aja, nih, cara pakenya sebetulnya, ini dipakai di, dicampur di air hangat, karena gue, gue langsung aja ya kan, nah ini, 5 tetes buat gue, nih langsung masuk ke mulut, minum, ini sangat membantu, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, melawan infeksi-infeksi dari luar, jangan lupa, British Propolis, ini nomornya,